Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan buat kacang goreng yang garing renyah dan gurih ini tanpa menggunakan minyak oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like, subscribe nyalakan lonceng aktifnya juga komentar nah, pertama-tama kita siapkan dulu bawang putih dan don jeruk untuk bawang putih ini sebanyak ini Mama Eji menggunakan satu siung gitu ya satu apa sih namanya kalau yang bulatan besar itu nah, tapi sebenarnya untuk banyaknya itu sesuai selera aja kalau suka banyak ya dibanyakin aja bawang putihnya kemudian kita iris-iris tipis jadi semakin banyak bawang putihnya ya semakin enak kalau yang suka jadi untuk bawang putih dan daun jeruk ini dan daun jeruk ini disesuaikan aja nah, ini udah kita iris semua akan kita goreng dulu jadi kita akan buat bawang putih goreng goreng sampai kecoklatan jadi untuk kacang goreng kita kali ini sangat simpel tapi hasilnya juga enak banget loh nah, ini kita tiriskan dulu ya kemudian kita siapkan bawang berikutnya 100 gram margarin untuk setengah kilogram kacang yang udah dikupas atau kacang kupas tentunya kita cuci bersih dulu dan setelah dicuci itu kan basah ya nah, kita tiriskan dulu kurang lebih 1 jam setidaknya sampai kacang ini udah agak mengering gitu, jadi nggak dalam keadaan basah kemudian kita masukkan aja margarinnya dan daun jeruk agar wanginya itu melekat di kacang nih, seperti ini nah, jadi ini untuk setengah kilo kacang tanah ya kita gunakan api yang kecil aja dan saatnya kita mengaduk kalau kalian menggunakan atau membuat untuk 1 kilo kacang itu margarinnya kurang lebih 200 200 gram nah, untuk banyaknya daun jeruk dan bawang putih disesuaikan aja ini terus kita aduk kalau udah setengah mengering atau warnanya berubah ini kita masukkan tambahkan dengan penyedap masakan atau kalian boleh menggunakan kaldu bubuk juga jadi terserah aja ya sesuai selera kemudian kita kembali aduk nih untuk pengadukan ini jangan terlalu lama ditinggal nah, kalau udah juga bisa kita tambahkan dengan sedikit garam agar rasanya agar rasanya lebih gurih ini terus kita aduk ya kurang lebih boleh ditinggal 10 detik kemudian aduk lagi jadi harus emang harus sering diaduk jadi harus sabar agar matangnya merata ini harus sering diaduk kalian udah bisa lihat perubahan warnanya ya nih kalau udah semua berubah warna dan ketika kita goreng itu udah mulai kurutuk-kurutuk artinya udah mulai matang ini bisa kita angkat dan tiriskan nih seperti ini ya hasilnya ini kurang lebih 30 menit ya dengan api yang kecil nah kemudian kita taburi dengan bawang putihnya jadi selama proses pengadukan itu secara kontinu boleh ditinggal kurang lebih 10 detik kemudian aduk lagi ini dia nih hasilnya nih nah saat kondisi panas ini masih panas ya kalau digitu itu masih melempam tapi 1 jam kemudian dia akan garing jadi kalau masih panas kalian biarkan dulu di wadah terbuka seperti ini ya dan jika udah tidak panas lagi bisa kalian simpan di wadah yang tertutup oke sampai disini dulu resep kita hari ini semoga bermanfaat bertemu lagi di resep mamaji berikutnya thank you for being with me today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati